Intro Cerita karya misi Francisca Sesudah Perang Dunia Kedua di Papua Tahun 1945 Sesudah Perang Dunia Kedua Para misionaris yang ditangkap dan dipenjarakan Akhirnya dibebaskan Mereka ini kembali ke tempat tugas masing-masing Selain kembali ke tempat tugas Ada juga yang memberi cuti ke Belanda Itulah situasi awal sesudah Perang Dunia Kedua berakhir Pada saat yang sama Pater Tetero OFM kembali ke Babo, Papua Barat Untuk kembali berkarya Dan Pater Loter OFM pergi ke Hollandia, sekarang Jayapura Maka Pater Tetero OFM terpaksa dari Babo Mengunjungi umat di kampung Mabreima Mengunjungi fak-fak yang sudah ditinggalkan oleh Pater Loter OFM Nilai awal mula Sang Gembala mengumpulkan kembali domba-dombanya yang tercerai berai Pada tahun 1946 Pater Hans Frankenmolen OFM Mengunjungi umat di Girire, Miao, Wembi, dan Waris Lain halnya dengan Pater Loter OFM Yang hanya bekerja di Hollandia Benen Atau sekarang dikenal dengan Abe Pura Untuk mengurusi parogi yang baru dibuka itu Tahun yang sama pula Tiba di Papua Tiga orang misionaris baru Mereka itu Ialah Pater Geser OFM Pater Hohendik OFM Dan Pater Gondrie OFM Para misionaris muda ini Pada mulanya bertugas di sekitar wilayah Hollandia Sebelum akhirnya ditugaskan di wilayah perogi mereka masing-masing Tahun berikutnya Yakni pada tahun 1947 Sekian banyak misionaris Franciskan berturut-turut datang ke Papua Mereka itu antara lain Pater Broisma OFM Yang tiba pada 22 Februari Pater Wemp OFM Yang tiba pada 1 April Pater Lamber Bisok OFM Yang tiba pada 14 April Pater Kamerer OFM Dan Pater Stevens OFM Yang tiba pada 16 April Pater Kremes OFM Tiba di Papua pada 9 Mei Ia datang sebagai wakil misioner grant Dua bulan kemudian Yakni pada 10 Juli Tibalah di Papua Pater William Roberts OFM Pada saat yang sama Pater Geser OFM Ditugaskan sebagai pastor di kota baru Sedangkan Pater Hohendik Ditugaskan di Miaw Dan Pater Gondrie Menjadi pastor di Fakfak Dari beberapa misionaris yang baru datang ini Akhirnya ditugaskan di berbagai tempat di Papua Pater Broisma ditugaskan sebagai pastor di Manokwari Pater Wemp OFM bertugas sebagai pastor di Stenkol Pater Lamber Bisok ditugaskan sebagai pastor di Mabreima Pater Kamerer OFM Pater Kamerer OFM Dan Pater Rombos OFM Ditugaskan di Wembi Pater Kremers OFM dan Pater Stephen Ditugaskan sebagai pastor di kota baru Menurut rencana Pater Kremers Di Wembi harus ada suatu biara Fransiskan Dimana para penghuninya Yakni para Pater dan Bruder Dengan tekun membangun semangat dua bersama dan bekerja Dan dari sinilah Dari komunitas inilah Para misionaris tersebar Untuk mengunjungi dari daerah-daerah sekitarnya Sementara itu Pater Tatero OFM dan Pater Louter Mengambil cuti tahunan ke Belanda Maka babo menjadi kosong dalam pelayanan Di sisi lain Pengoboran minyak bumi dipindahkan ke kota Sorong Dengan demikian para pekerja dari perusahaan ini Akhirnya ikut pindah ke Sorong Pada April 1947 Pater Van Leeuwen OFM Mulai membuka stasi di tempat pengoboran minyak itu Sebelum adanya pengoboran minyak Sorong merupakan pantai penurawarawa Dengan kampung-kampung kecil Namun setahun kemudian Sorong berubah menjadi sebuah kota maju Berkat kehadiran perusahaan minyak tersebut Pada saat itu penduduk di Sorong menjadi meningkat Penduduk itu terdiri dari orang-orang Belanda Orang-orang Ambon Kei, Tanimbar, NTT Dan suku-suku lain dari luar Papua Inilah situasi dimana Pater Leeuwen OFM berkarya Sang Pater ini mulai menerikan sebuah sekolah Untuk anak-anak yang siap dididik Tidak lama kemudian Datanglah Pater Stevens OFM Yang menjadi rekan kerjanya di Sorong Pada tahun 1948 Datanglah para suster kongregasi darah mulia di Papua Mereka ini ditugaskan di Sorong sebagai tenaga guru Dengan adanya suster-suster inilah Maka sekolah mendapat subsidi penuh dari pihak pemerintah Tidak lama kemudian Datang beberapa guru awam dari luar negeri Mereka ini mengambil ahli sebagian dari pekerjaan para suster itu Maka beberapa dari suster ini Akhirnya dipindahkan ke Fak-Fak Untuk membantu sekolah di sana Pada tanggal 12 Oktober 1947 Ditunjuklah Pater van den Berg OFM Sebagai misionaris untuk Papua Namun Pater Berg OFM Masih harus menyelesaikan studinya di Freiburg Ia adalah seorang ahli dalam bidang misiologi dan hukum gereja Pada 18 Oktober di tahun yang sama Datanglah Pater Maus OFM Ia ditugaskan sebagai pastor di kota baru Akhir bulan November 1947 Tibalah Pater Luntur OFM Dan Pater Nowen OFM di Papua Pada awal tahun 1948 Datanglah ke Papua Brother Chansen OFM Ia mula-mula ditugaskan sebagai brother di kota baru Pada tahun 1948 Pater Maus OFM dan Brother Johnson OFM Mulai bekerja di Arso Pater Roberts OFM Mulai bertugas sebagai pastor di waris Di sanalah ia mulai mendirikan sekolah baru Dan Pater Nowen OFM Dan Pater Nowen OFM mendirikan stasi di Amgodro Pada tahun yang sama Sebetulnya Franciskan ingin bermisi ke daerah-daerah di sekitar Danawisel Akan tetapi tidak dapat izin dari pemerintah Meskipun demikian beberapa tahun kemudian Akhirnya misi Franciskan berhasil di sana Pada tahun 1949 Pater Teter OFM pulang cuti dari Belanda Sepulang dari cuti tersebut Ia mulai aktif bekerja lagi Pada tanggal 2 Februari sampai 8 Maret 1949 Ia mengadakan perjalanan dari waris ke Juela Terus ke Ujaka dan Waini Daerah-daerah ini pada dasarnya belum dikunjungi oleh orang luar Pada saat yang sama Yakni 3 minggu kemudian Pater Herman Tillamans MSC Bersama dengan Pater Kamerer OFM Dan Pater Borsma OFM Serta 2 katekis asal K Yakni Gerardus Ohiwutun dan Bartolomius Suelerubun Tiba di Enarotali 2 bulan kemudian Tepatnya 26 Mei Pater Borsma mulai membuka stasi di WGT Sementara itu Di saat yang sama pula Pater Rombots OFM dipindahkan ke Sorong Disanalah ia mulai bekerja di sekitar Sasapur Naik gunung Turun gunung Mengunjungi mereka Di pedalaman Kepala Burung Terima kasih